Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 18 Siong Li mengamuk, dikeroyok Ang Bin Moko dan beberapa orang Anggauta Pek Lian Kau Bagaikan seekor harimau terluka dikeroyok segerombolan anjing serigala, dia sempat merobohkan lagi tiga orang Anggauta Pek Lian Kau Akan tetapi luka dalam tubuhnya terasa nyeri sekali, panas dan dalam dada dan perutnya seperti ditusuk-tusuk Tubuhnya menjadi semakin lemah dan akhirnya dia tidak kuat lagi Dia terguling oboh dan dihujani bacokan golok dan pedang Tewaslah Hong Siong Li, si naga tanduk satu, tewas sebagai seorang pendekar perkasa Sementara itu, Ui Kong membalapkan kudanya menuruni lereng bukit Hatinya merasa gelisah sekali Mukanya pucat dan dia merasa benci kepada dirinya sendiri Kenapa dia melarikan diri, padahal B.E.H.W.A. tertawan musuh dan Siong Li terancam nyawanya Ingin dia kembali ke atas dan mengamuk Akan tetapi dia teringat akan kata-kata Siong Li Dia tahu bahwa Siong Li benar Kalau dia mengamuk seorang diri, dia pasti akan meroboh dan tewas dan itu berarti B.E.H.W.A. tidak akan dapat ditolong lagi Tidak, dia bukan melarikan diri karena pengecut, bukan karena takut Melainkan untuk mencari bala bantuan agar dapat menyelamatkan B.E.H.W.A. dan kalau mungkin, menyelamatkan Siong Li pula Akan tetapi kemana dia harus mencari bala bantuan? Dia tidak mengenal daerah itu, tidak seperti Siong Li yang mempunyai banyak pengalaman Bahkan sebelum mendaki bukit, Siong Li sudah menganjurkan untuk mencari bala bantuan lebih dahulu Akan tetapi dia dan B.E.H.W.A. membantah dan menyatakan tidak takut Sehingga akhirnya Siong Li mengalah dan mereka bertiga naik sampai ke sarang pekelian kau Dan akibatnya menyedihkan Dia merasa menyesal mengapa dia tidak mendukung gagasan Siong Li itu Kemana dia harus mencari bala bantuan untuk menghadapi anggota pekelian kau yang banyak itu? Dipimpin oleh orang-orang yang amat lihai? Dia teringat bahwa Siong Li mengusulkan untuk mencari bala bantuan pasukan keamanan pemerintah Dia akan mencoba untuk mencari kota terdekat di mana terdapat pasukan keamanannya Kalau tidak ada, dia akan langsung ke kota Kilok Di kota tempat kelahirannya itu, keluarganya mengenal baik para pejabat pemerintah Juga mengenal para perwira pasukan keamanan Mereka pasti akan menolongnya Wikong membalapkan kudanya Setibanya di kaki bukit, hampir-hampir saja dia bertabrakan dengan dua orang penunggang kuda Yang juga membalapkan kudanya dari depan, berpapasan dengannya Akan tetapi ketika dia sekuat tenaga menahan kendali agar kudanya berhenti Dua orang penunggang kuda itu dengan cekatan menghindar ke samping sehingga tidak terjadi tabrakan Betapa tangkasnya dua orang penunggang kuda itu Karena ingin tahu, dia menoleh dan dua orang penunggang kuda itu juga menghentikan Bahkan memutar kudanya untuk memandang kepada Wikong Wikong terpesona, bukan hanya oleh kecantikan dua orang darah itu Melainkan lebih lagi karena persamaan antara keduanya Wajahnya, rambutnya, pakaiannya, bentuk tubuhnya, sama benar Melihat betapa Wikong selamat dan pemuda itu memandang kepada mereka dengan bengong Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang, dua orang gadis kembar itu Tersenyum dan mereka memutar kuda Melanjutkan perjalanan dengan cepat mendaki bukit Wikong mengerutkan alisnya Hem, tentu dua orang gadis itu merupakan orang-orang pekelian kau pula Dan mereka itu jelas bukan gadis-gadis lemah Begitu mehir menunggang kuda, dan dipunggu Mereka tergantung siang kiam, sepasang pedang Ah, kini keadaan cabang pekelian kau di bukit Seong itu menjadi semakin kuat dengan datangnya dua orang gadis itu Dia harus cepat mendapatkan bala bantuan Kembali Wikong membalapkan kudanya menuju pulang ke Kilok Dia ingat bahwa ketika berangkat, mereka bertiga melewati dua buah kota Dia harapkan di dua kota itu akan bisa mendapatkan bala bantuan pasukan keamanan Kim Chi, kakak Kim, siapa yang pemuda itu? Tampaknya dia tergesa-gesa Apakah dia anggau tapi, liang kau tanya Ken Gin Siang kepada kakak kembarnya Entahlah, Gin Moi, adik Gin Akan tetapi melihat wajah dan sikapnya, dia seperti bukan orang jahat Akan tetapi tampak gugup dan gelisah Wajahnya agak pucat, kata Ken Kim Siang menjawab pertanyaan adik kembarnya Dua orang gadis kembar itu lalu melanjutkan pendakian mereka menuju puncak bukit Seperti kita ketahui, Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang ini adalah sepasang gadis kembar yang diutus Pek Hwe Asian Li untuk mencari dan membunuh Tio Kam Ki Mereka berdua adalah adik Nisan Pek Hwe Asian Li yang telah menjadi atim piatu sejak berusia 9 tahun Pek Hwe Asian Li membawa mereka dan melatih mereka dengan ilmu silat selama 7 tahun Kemudian mengirim mereka berguru kepada bibi burunya, yaitu Hoa San Kui Bo selama 3 tahun Kini sepasang gadis kembar itu menjadi lihai dan tingkat kepandayan mereka tidak berada di bawah tingkat Pek Hwe Asian Li Tentu saja sepasang gadis kembar ini menjadi bingung juga karena selain mereka belum pernah melihat Kam Ki Juga mereka tidak tahu kemana perginya pemuda itu, tidak tahu harus mencari kemana Mereka melanjutkan perantauan mereka dan di sepanjang perjalanan itu mereka bertanya-tanya barangkali ada orang yang mengetahui di mana adanya Tio Kam Ki yang mereka cari-cari itu Ketika pada suatu hari mereka tiba di dusun Liok Chung, tak jauh dari bukit Siong, mereka mendengar keluhan penduduk dusun itu bahwa baru beberapa bulan ini gerombolan yang tinggal di puncak Siong San Yang mereka tidak tahu gerombolan apa, telah melakukan banyak gangguan, terutama sekali suka menculiki gadis-gadis cantik dari dusun-dusun di sekitar pegunungan itu Dua orang gadis kembar yang biarpun sejak kecil dididik oleh orang-orang sesat seperti Pek Khawe Asyan Li dan Hoasan Kui Bo namun memiliki jiwa pendekar Begitu mendengar keluhan rakyat penusunan itu segera membalapkan kuda mereka mendaki bukit Siong Semenjak meninggalkan Hoasan Kui Bo, guru mereka yang tinggal di Hoasan, sepasang gadis kembar ini selalu turun tangan menentang para penjahat dan membela mereka yang lemah tertindas Karena itu, mendengar ada gerombolan yang suka bertindak sewenang-wenang bahkan menculik gadis-gadis dusun Mereka menjadi marah dan tanpa ragu lagi segera mendaki bukit Siong untuk menumpas gerombolan jahat itu Kalau sewaktu Siong Li, We Kong, dan We Hwa mendaki bukit itu sama sekali tidak menemui rintangan sampai mereka tiba di depan perkampungan Pek Lian Kau Hal itu adalah karena memang disengaja oleh para pimpinan Pek Lian Kau yang hendak memancing tiga orang itu naik dan baru dikepung setelah tiba di pekarangan rumah ketua Pek Lian Kau Akan tetapi sekarang, ketika Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang menjalankan kudanya mendaki bukit Setelah tiba di lereng tengah, tiba-tiba muncul sepuluh Anggau Ta Pek Lian Kau menghadang di tengah jalan Melihat munculnya sepuluh orang laki-laki yang bersenjata golok dan pada baju bagian bada mereka terdapat lukisan bunga teratai putih pada lingkaran dasar biru Tahulah darah kembar itu bahwa mereka Tentulah Anggau Ta Gerombolan Pek Lian Kau Keduanya lalu melompat turun dari atas kuda dan menghadapi mereka dengan siap-siaga dan waspada Sepuluh orang gerombolan Pek Lian Kau itu terbelalak memandang dua orang gadis itu Mereka merasa kagum dan heran Kagum akan kecantikan mereka akan tetapi juga heran melihat betapa dua orang darah itu persis sama Wajah, bentuk tubuh, pakaian, semua serupa dan tidak dapat dibedakan satu sama lain Pemimpin kelompok itu lalu melangkah maju dan bertanya Suaranya keren karena seperti biasa terjadi pada pria umumnya Bertemu dengan wanita cantik lalu timbul sikapnya untuk berlagak Hei, dua orang nona yang cantik dan gagah Siapakah kalian dan ada keperluan apa kalian mendaki bukit ini? Kalian melanggar wilayah kami Ken Kim Siang yang selalu menjadi wakil pembicara di antara sepasang darah kembar itu Karena ia lebih pandai bicara daripada Ken Kim Siang yang pendiam Lalu menjawab lantang Siapa kami tidak perlu kalian ketahui Kalian adalah para anggauta gerombolan Pek Lian Kau Minggirlah atau terpaksa kami berdua akan membunuh kalian semua Haha, galak benar engkau, nona Kami tidak akan memergunakan kekerasan karena ketua kami tentu akan marah Kalau kami melukai apalagi sampai membunuh dua orang gadis cantik jelita seperti kalian berdua Akan tetapi karena kalian telah melanggar wilayah kami Terpaksa kami akan menangkap kalian dan kami bawa menghadap ketua kami Dua orang gadis kembar itu saling pandang Keduanya memiliki perasaan yang amat pekah satu terhadap yang lain Sehingga melalui pandang mati saja mereka sudah menduga pikiran masing-masing Ken Kim Siang dan adik kembarnya berpikir bahwa berdasarkan pengalaman mereka menghadapi gerombolan penjahat Untuk membasmi gerombolan penjahat haruslah seperti kalau membunuh ular Yaitu kepalanya dulu dihancurkan dan seluruh badan dan ekornya akan tak berdaya lagi Menghadapi gerombolan penjahat juga demikian Kepalanya atau pemimpinnya dulu dibasmi Kalau pemimpinnya mati tentu para anggautannya akan menyerah Memang kedatangan kami ini untuk bertemu dengan ketua kalian Akan tetapi kami hendak bertemu dengannya sebagai orang bebas, bukan tangkapan Kalau kalian hendak menangkap kami, terpaksa kami melawan dan membunuh kalian Katakan Kim Siang Seorang anggauta gerombolan itu mendekati seng pemimpin regu dan berbisik Hati-hati, tuaku, jangan-jangan mereka ini teman-teman ketua kita yang baru Kalau kita ganggu dan ketua mendengarnya, kita akan celaka Pemimpin itu mengangguk, lalu berkata kepada dua orang darah kembar itu Baiklah, mari kami antar nona berdua bertemu dengan ketua kami Bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai tamu Silakan, nona-nona Kim Siang dan Gin Siang merasa girang Mereka akan lebih senang kalau dapat membasmi saja pimpinan gerombolan ini Daripada harus membasmi para anggauta yang hanya menaati perintah pimpinannya Mereka menunggang kuda mereka dan mendaki bukit Didahului oleh sepuluh orang anggauta Pek Lian Kau itu karena dua orang darah kembar itu tidak menghendaki anak buah Gerombolan itu berjalan di belakang mereka Setelah tiba di pintu gerbang perkampungan Pek Lian Kau Kim Siang dan Gin Siang turun dari atas kudanya Dan mereka membiarkan anak buah Pek Lian Kau mengurus dua ekor kuda mereka Dengan waspada dan hati-hati dua orang darah kembar yang tambah itu mengikuti anggauta Pek Lian Kau Yang mengantar mereka sampai ke dalam pekarangan rumah besar tempat tinggal ketua Pek Lian Kau Pemimpin Regu tadi segera memasuki rumah besar dan ketika mendapat keterangan dari para pelayan Bahwa Seng ketua berada dalam kamarnya Dia segera menuju ke kamar itu dan mengetuk daun pintu kamar yang tertutup Tok 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 Tio Kam Ki berada di dalam kamarnya yang luas itu Dia duduk di tepi pembaringan dan di atas pembaringan itu B.E.H.W.A rebah telentang dengan kedua kaki tangannya terbelenggu Setelah tadi berhasil menangkap B.E.H.W.A dengan menotoknya sehingga gadis itu terkulai lemas dan dipondongnya memasuki rumah Dia lalu melempar tubuh B.E.H.W.A di atas pembaringan Mengikat kedua kaki tangannya Baru dia membebaskan totokan pada diri B.E.H.W.A sehingga B.E.H.W.A dapat bergerak kembali Akan tetapi gadis itu tidak mampu menggerakkan kaki tangannya yang terpentang dan terikat pada kaki pembaringan Ia teringat akan B.E.H.W.A yang terluka dan terpukul roboh Kini ia tertawan dan mungkin B.E.H.W.A tewas Juga W.E.H.W.A tentu tidak mampu melawan seorang diri saja Membayangkan semua ini, B.E.H.W.A memandang kepada kamki yang duduk di atas kursi sambil minum arak itu Dengan mat mencorong penuh kemarahan Membayangkan Siong Li tewas, ia menjadi sedih dan marah sekali Ong Siong Li merupakan orang yang paling baik baginya Pemuda itu merupakan penolongnya, sahabatnya yang setia Dan ia tahu pula betapa Siong Li amat mencintanya Ia pun amat suka dan kagum kepada Siong Li Walaupun ia mencinta pemuda itu sebagai kasih sayang seseorang terhadap kakaknya Betapa besar kasih sayang Siong Li kepadanya Sehingga pemuda itu mengantar ia untuk mencari tunangannya, calon suaminya Siong Li mengalah, mengorbankan kesenangan diri sendiri demi cintanya dan demi kebahagiaan dirinya Ia sendiri mencinta Siong Li sebagai seorang kakak Juga ia tidak mempunyai rasa cinta terhadap Ui Kong maupun Ui Kiang Hanya menganggap kedua kakak beradik ini sebagai sahabat-sahabat yang baik Bagaimanapun juga, kini mengingat bahwa mungkin Siong Li tewas dan Ui Kong terancam bahaya Ia menjadi sedih sekali dan marah Kamu, Jahanam busuk, manusia terkutuk Lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai mati B.E.H.W.A. memaki sambil memandang kepada pemuda tampan yang gerak-geriknya lembut Namun yang memiliki ilmu kepandayan amat lihai itu Mendengar kata-kata ketus ini, Kamki menoleh, lalu minum sisa arak dalam cawannya Dan setelah meletakkan cawan kosong di atas meja, dia tersenyum menghampiri pembaringan Dia duduk di tepi pembaringan dan mengamati wajah dan seluruh tubuh B.E.H.W.A. Diam-diam B.E.H.W.A. bergidik dan merasa seluruh bulu di tubuhnya meremang Ia merasa seolah-olah sinar mata pemuda itu menggerayangi dan membelai seluruh tubuhnya Pandang matu itu terasa amat mengerikan baginya Sering sudah ia melihat pandang matu seperti itu dari para pria yang bertemu Dengannya, akan tetapi baru sekarang ia melihat sinar matu yang begitu penuh nafsu Seperti bernyala-nyala, senyum yang tampak olehnya begitu keji dan kejam Hem, Ang Hang Chu Lin B.E.H.W.A., julukan Ang Hang Chu, si cawan merah, memang tepat untukmu Engkau dapat menjadi liar dan galak seperti seekor cawan yang siap menyerang dan menyengat siapa saja Akan tetapi engkau pun dapat seperti seekor kupu-kupu yang amat cantik jelita menggerahkan B.E.H.W.A., engkau telah terjatuh ke dalam tanganku Betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu, akan tetapi aku tidak tega membunuhmu, bahkan menyakitimu pun aku tidak tega Engkau begini cantik jelita, kulitmu begini mulus Gadis seperti engkau ini pantasnya disayang dan dibelai, bukan disakiti, keparat, aku tidak membutuhkan pujian dan rayuanmu Cepat katakan bagaimana keadaan dua orang temanku Hahaha, dua orang temanmu itu mencari kematiannya disini Mereka sudah mati tentu saja B.E.H.W.A. terkejut bukan main dan kesedihan membuat ia menjadi marah sekali Akan tetapi karena kaki tangannya terbelanggu sehingga ia tidak mampu bergerak Ia hanya dapat memandang dengan sinar mata penuh kebencian dan berteriak-teriak Jahanam busuk, engkau kejam, engkau keparat Hayo lepaskan aku dan kita bertanding sampai mati Kalau engkau pengecut dan tidak berani, hayo cepat bunuh Aku tidak takut mati Kamki tidak marah, malah tersenyum Hem, dalam keadaan marah engkau malah semakin cantik menarik B.E.H.W.A., manis, jangan salahkan aku kalau dua orang itu mati Mereka mencari kematian mereka sendiri karena berani menyerbu ke sini Akan tetapi engkau, aku tidak mengijankan siapapun juga membunuhmu atau bahkan melukaimu Aku cinta padamu, B.E.H.W.A., dan aku ingin engkau menjadi istriku dan hidup sebagai suami di sini Memimpin para anak buah Engkau akan hidup bahagia cukup B.E.H.W.A. membentak Lebih baik aku mati daripada menjadi istri seorang penjahat busuk macam kamu Biarpun mulutnya tetap tersenyum, namun dalam hatinya Kamki mulai merasa dongkol Lim B.E.H.W.A., biar kau pikirkan lebih dulu permintaanku agar engkau lebih baik hidup Dan menjadi istriku di sini daripada engkau nekat mencari kematian Aku akan mandi dulu Nanti aku akan kembali mendengar keputusan dan jawabanmu Setelah berkata demikian, Kamki keluar dari kamar itu Setelah pemuda itu meninggalkan kamar, B.E.H.W.A. mulai menangis Tadi ia tidak sudi memperlihatkan tangisnya di depan pemuda itu Akan tetapi kini, setelah ditinggal sendirian, ia membayangkan kematian Ong Siong Li dan Wikong Seperti yang dikatakan Kamki tadi dan ia merasa berduka sekali Ia memang belum mempunyai perasaan cinta sebagai seorang wanita terhadap pria kepada kedua orang pemuda itu Biarpun Siong Li merupakan seorang sahabat terbaiknya yang selalu membela dan membantunya Dan Wikong adalah salah seorang calon tunangannya karena ia harus memilih antara Wikong dan Wikong untuk menjadi calon jodohnya Seperti yang telah ditentukan mendiang ibunya Akan tetapi ia menganggap Siong Li dan Wikong sebagai sahabat-sahabat yang amat baik dan ada rasa kagum dan sayang dalam hatinya terhadap mereka Kini mereka telah tewas Ia merasa sedih dan juga sakit hati sekali terhadap Pek Lian Kau yang dipimpin Kamki Pemuda yang jahat akan tetapi juga amat lihai sekali itu Tak lama kemudian, terpaksa WEHWA menghentikan lamunannya dan menghentikan pula tangisnya Walaupun ia tidak dapat menghapus air mati yang membasahi kedua pipinya karena ia mendengar langkah kaki orang memasuki ruangan itu Setelah orang itu datang dekat dan duduk di tepi pembaringan di mana ia diikat Ia melihat Kamki yang agaknya telah mandi dan kini mengenakan pakaian bersih dan indah Juga ketika pemuda itu di tepi pembaringan, dekat sekali dengannya, ia mencium bau harum Agaknya pemuda itu sengaja bersolek untuk menarik hatinya Akan tetapi, kemunculan pemuda yang tampak tampan dan lembut itu bukan menarik hati WEHWA Bahkan membuat ia muak dan semakin membencinya Ah, adik manis, kenapa engkau menangis tanya Kamki dengan lembut dan ia mengusap air mati dari pipi WEHWA Gadis itu menggerakkan kepalanya menolak rabaan itu WEHWA, bagaimana, apakah engkau telah mengambil keputusan? Maukah engkau menjadi istriku tersayang? Percayalah, aku cinta padamu, Jahanam, tidak perlu merayu Kalau mau bunuh, lakukanlah, dan jangan banyak cakap lagi WEHWA menghardik lalu membuang muka, tidak mau memandang pemuda yang dibencinya itu Kesabaran mulai menyurut dari hati Kamki Dengar baik-baik, WEHWA Sekarang engkau boleh memilih satu antara dua Pertama, engkau menurut dengan sukarlah menjadi istriku dan kita hidup berdua di sini dalam keadaan terhormat, mulia dan serba kecukupan Kedua, kalau engkau tetap menolak, aku akan memaksamu dan memperkosamu Setelah aku bosan engkau akan kuserahkan kepada anak buah pekelian kau Agar engkau mereka permainkan beramai-ramai sampai engkau mati Nah, engkau pilih yang mana tanpa berpikir panjang untuk memilih-milih, WEHWA membentak Aku memilih mati wajah Kamki berubah merah Engkau memilih yang kedua Aku tidak sudi memilih, baik yang pertama maupun yang kedua Aku akan membalas dendam kepadamu kalau masih hidup Atau aku akan memilih mati agar arwahku dapat mengejar dan membalas dendam kepadamu Keparat Kamki marah sekali Akan tetapi pada saat itu, pintu kamar deketuk orang dari luar Siapa berani mengganggu ku? Apa engkau minta mati bentak Kamki yang merasa terganggu? Ampun, Pangcu, ketua Saya tidak bermaksud mengganggu Akan tetapi hendak melaporkan bahwa di luar ada dua orang gadis cantik ingin bertemu dengan Pangcu Jawab kepala jaga dengan suara agak gemetar karena dia merasa ketakutan Mendengar bahwa ada dua orang gadis cantik ingin bertemu dengannya Kemarahan Kamki meredah Dia bangkit berdiri, berkata kepada BUEHWA Kau tunggu saja Masih ada waktu untuk berpikir Akan tetapi kalau aku kembali ke sini dan engkau masih keras kepala menolak untuk menjadi istriku Aku akan melakukan pilihan kedua setelah Berkata demikian, Kamki melangkah ke pintu kamar, keluar dan menutupkan kembali daun pintu kamar itu Kemudian, diiringkan oleh kepala jaga yang melapor itu, dia melangkah keluar Setelah tiba di luar, dia melihat dua orang gadis yang cantik manis berdiri dengan sikap gagah Yang mengagumkan hatinya, dua orang gadis itu memiliki wajah, bentuk tubuh, gelung rambut dan pakaian yang persis sama Seolah dia melihat seorang gadis dan bayangannya Dia menduga bahwa tentu dia berhadapan dengan sepasang gadis kembar yang cantik jelita dan gagah Mereka memiliki kulit yang kutih mulus kemerahan, bermata tajam jeli seperti bintang, hidung mancung dan mulut yang menggairahkan Juga bentuk tubuh mereka amat indah Dua orang gadis ini tidak kalah cantik dibandingkan BUEHWA Sementara itu, Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang, dua orang gadis kembar tercengang melihat bahwa ketua Pek Lian Kau yang keluar menemui mereka sama sekali Bukan seorang yang berpakaian pendekta berusia lanjut seperti yang mereka duga Melainkan seorang laki-laki muda yang berpakaian mewah Pemuda berwajah tampan gagah, bersikap lembut dan senyumnya menawan Kam Ki merasa gembira dan dia segera mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai tanda penghormatan yang segera dibalas oleh sepasang gadis kembar itu Siu Chia, Nona berdua, siapakah kalian dan ada keperluan apakah Nona datang berkunjung? Tanya Kam Ki dengan suara yang lembut dan senyum memikat Kami ingin bertemu dan bicara dengan ketua Pek Lian Kau, katakan Kim Siang Ia mengira bahwa pemuda itu tentu seorang anggauta pula Kam Ki tersenyum, akulah ketua Pek Lian Kau di sini Nona, dua orang gadis itu saling pandang dan Kim Siang mengerutkan alisnya lalu berkata ragu Akan tetapi, bukankah ketua Pek Lian Kau seorang yang sudah berusia lanjut dan berpakaian sebagai pendeta? Kami mendengar bahwa Pek Lian Kau adalah perkumpulan agama, haha, memang tadinya begitu Akan tetapi sekarang aku yang menjadi ketua di sini semenjak beberapa bulan yang lalu, hem, kebetulan kalau begitu Kami sepasang saudara kan hanya kebetulan lewat di daerah ini dan kami mendengar berita dari para penduduk pedusunan di daerah ini Bahwa banyak terjadi penculikan dan perampokan yang dilakukan oleh gerombolan penjahat yang tinggal di puncak Siang San sini Karena yang berada di sini adalah perkumpulan Pek Lian Kau, maka kami minta pertanggungan jawab ketua Pek Lian Kau Benarkah anak buahmu yang melakukan pengacauan dan mengganggu rakyat di pedusunan daerah ini? Tanya Kim Siang sambil menatap ketua perkumpulan gerombolan penjahat Senyum di bibir Kam Ki melebar Tentu saja dia tahu akan perbuatan anak buahnya itu karena dialah yang lebih dulu memilih gadis-gadis yang diculik, memilih yang dia sukai Aih, nona-nona yang baik, kenapa kalian menuduh begitu? Aku ketua Pek Lian Kau, Kam Ki tidak pernah Sepasang gadis kembar itu terkejut sekali sehingga Kim Siang segera memotong ucapan Kam Ki Siapa namamu tadi namaku Kam Ki dan aku tidak pernah membiarkan anak buahku berbuat jahat Kam Ki Jadi engkau inikah yang dulu berada di lereng, bukit ayam emas? Engkau yang telah berjina dengan Ahui dan Akui? Engkau tunangan Pek Hwe Asian Lee Kim Siang berseru marah Eh, bagaimana engkau bisa tahu? Kam Ki bertanya, terheran-heran dan terkejut Akan tetapi sama sekali tidak takut maka dia pun tidak hendak menyangkal Kim Kim Siang dan Kim Kim Siang mencabut pedang mereka Kedua orang gadis kembar ini bersenjata Siang Kiam, sepasang pedang Kam Ki, bersiaplah engkau untuk menebus dosa dan mati di tangan kami Kim Siang membentak Kini tidak merasa ragu untuk memenuhi permintaan Piao Chi, kakak Nisan, yang juga gurunya yang pertama, yaitu Pek Hwe Asian Lee Dan untuk membunuh Kam Ki karena ternyata bahwa pemuda itu adalah seorang penjahat, ketua Pek Lian Kau yang suka mengganggu penduduk dusun dan menculik gadis-gadis dusun Hei, nanti dulu kata Kam Ki, masih tenang saja karena memang dia selalu memandang rendah orang lain dan menganggap diri sendiri yang paling pandai Boleh saja kalau kalian hendak mencoba untuk membunuhku nanti Akan tetapi katakan lebih dulu apa hubungannya aku bercintaan dengan Pek Hwe Asian Lee, dengan Ahwi dan Akui Siapakah kalian berdua ini sebenarnya kami adalah Piao Moi, Adik Misan, Pek Hwe Asian Lee dan ia minta kepada kami untuk membunuh engkau yang sudah mengkhianati cintanya Kam Ki, bersiaplah untuk mati di tangan kami Hahaha Kam Ki tertawa Aku memang sudah siap, bukan untuk mati di tangan kalian Melainkan untuk bersenang-senang dengan kalian berdua Tentu saja sepasang gadis kembar itu menjadi merah bukannya karena marah Mereka berpencar ke kiri kanan, lalu dari kiri kanan mereka menyerang dengan gerakan cepat dan kuat sambil mengeluarkan bentakan nyaring Hai It Kam Ki terkejut bukan main Serangan kedua orang gadis ini benar-benar hebat dan amat berbahaya Dia mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan mengandalkan kecepatannya untuk mengelap ke sana sini Akan tetapi dua pasang pedang itu membentuk empat gulungan sinar yang mengejarnya kemanapun dia berkelebat sehingga Kam Ki menjadi kewalahan juga Sesungguhnya, tingkat kepandainya masih lebih tinggi daripada tingkat kepandain sepasang gadis kembar ini Akan tetapi karena dua orang gadis itu maju berbareng dan mereka berdua agaknya memiliki hubungan batin yang amat kuat sehingga gerakan mereka dapat dipersatukan Seolah dikendalikan oleh satu pikiran saja maka mereka merupakan lawan yang amat tangguh Di lain pihak, sepasang gadis kembar itu pun terkejut ketika serangan mereka yang gencar itu selalu gagal Pemuda itu dapat bergerak dengan cepat sekali sehingga tubuhnya bagaikan bayangan saja yang berkelebatan di antara sinar pedang mereka Dan kalau sekali-kali Kam Ki mengibaskan tangan untuk menangkis pedang dari samping, mereka merasa betapa tangan mereka tergetar hebat Sekarang mengertilah sepasang gadis kembar itu mengapa Pek Hawe Asyan Li menyuruh mereka berdua mencari dan membunuh Kam Ki Pek Hawe Asyan Li sendiri pasti tidak dapat menandingi pemuda yang amat lihai sekali Mereka lalu mengerahkan seluruh kemampuan mereka dengan kerjasama yang amat baik sehingga mereka mampu menekan Kam Ki walaupun tidak mudah untuk membunuhnya Kam Ki melihat Ang Bin Moko sudah muncul di situ dan bersama para anak buah menonton dia bertanding melawan sepasang gadis kembar itu Moko, bantu aku menangkap mereka ini Jangan bunuh dan jangan lukai, tangkap hidup-hidup kata Kam Ki Ang Bin Moko maklum apa yang dimaksudkan Kam Ki Dia lalu membanting bahan peledak di dekat dua orang gadis kembar itu Terdengar suara ledakan dan asap putih yang tebal membubung Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang hendak menghindar Namun Kam Ki menghadang mereka dengan tamparan-tamparan yang mendatangkan angin kuat sehingga mereka tidak mampu menjauh dan otomatis mereka menyedot asap putih Seketika mereka merasa pandang mati mereka gelap dan sambil mengeluh keduanya roboh terguling Pingsan terbius oleh asap yang mengandung pembius amat kuat itu Sambil tertawa girang Kam Ki mengempit tubuh dua orang gadis kembar itu dan membawanya masuk ke dalam kamar besar Dimana Bu E.H.W.A. masih terikat di atas pembaringan Kam Ki memerintahkan anak buahnya untuk mengambilkan dua buah dipan Lalu mengikat dua orang gadis kembar itu masing-masing di atas sebuah dipan Seperti keadaan Bu E.H.W.A. telentang di atas pembaringan dengan kedua kaki tangan terikat kuat Kam Ki duduk menghadapi meja dan tertawa-tawa senang sambil memandangi tiga orang gadis itu berganti-ganti Ketiganya mempunyai daya tarik tersendiri Ketiganya cantik jelita menggairahkan Hahaha Aku semalam tidak bermimpi kejatuhan tiga buah bintang gamer lapan Tahu-tahu sekarang ada tiga orang gadis cantik manis siap melayaniku Hahaha engkau jahannam keparat busuk Bu E.H.W.A. memaki Akan tetapi Kam Ki hanya tertawa sambil menuangkan arak dalam cawan dan meminumnya dengan hati senang Dengan perasaan berat tertindih kekhawatiran akan nasib Siung Liang terkepung Apalagi nasib Bu E.H.W.A. yang tertawan oleh Kam Ki, ketua Pek Lian Kau yang lihai itu Ui Kong membalapkan kudanya menuruni lareng bukit Tiba-tiba dia melihat debu mengepul tinggi di dekat bukit dan tampak pasukan yang cukup besar Agaknya tidak kurang dari 200 orang prajurit Hati Ui Kong berdebar penuh ketegangan dan harapan lalu membalapkan kudanya ke depan Setelah dekat, dia melihat kakaknya, Ui Ki yang menunggang kuda di depan pasukan bersama tiga orang perwira Pasukan itu mulai memasuki hutan di lareng terbawah Melihat ini Ui Kong berseru nyaring, Ki yang koui Ki yang memandang ke depan dan segera mengenal adiknya Dia memberitahu para perwira agar menghentikan pasukan Pasukan berhenti dan sebentar saja kedua kakak beradik itu sudah saling berhadapan Kedua orang kakak beradik itu melompat turun dari atas kuda dan mereka berlari saling menghampiri Kong T, bagaimana keadaanmu? Di mana Hwa Amoi dan saudara Siong Li Ah? Selaka, Ki yang koui Wee Hwa Tertawan dan Liko terancam bahaya, kata Ui Kong Bagaimana mungkin kalian bertiga sampai dapat dikalahkan Ui Ki yang berseru heran dan juga kaget Ki yang koui, cabang pek, lian kau itu mempunyai seorang ketua baru, masih muda dan bernama Kam Ki Dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali, amat liai dan kami tidak mampu menandinginya, kata Ui Kong Kalau begitu, mari kita tolong adik Wee Hwa dan saudara Siong Li Engkau menjadi penunjuk jalan Pasukan ini akan membantu kita Kong T, Ui Kong merasa lega dan dengan semangat meluap-luap karena timbul harapan baru untuk dapat menyelamatkan Wee Hwa dan Siong Li Dia membedal kudanya, kembali naik ke bukit Siong, diikuti oleh Ui Ki yang, para perwira dan pasukan mereka Tak seorang pun di antara mereka melihat atau mengetahui bahwa ketika Ui Kong dan Ui Ki yang bicara tadi Ada bayangan orang mengintai dan mendengarkan mereka dari atas sebatang pohon yang tinggi besar dan lebat daunnya Begitu mendengar nama Kam Ki disebut, bayangan itu lalu berkelebat lenyap dan mendahului pasukan itu naik ke bukit Siong Gerakannya amat ringan dan larinya seperti terbang cepatnya Bagaimana Ui Ki yang dapat secara kebetulan tiba di tempat itu bersama pasukan besar? Kiranya setelah Ui Kong, Wee Hwa, dan Siong Li pergi, Ui Ki yang merasa tidak enak karena dia hanya mampu menyumbangkan pikiran dan tidak dapat melakukan sesuatu untuk membantu mereka Maka dia lalu cepat menghubungi Panglima Pasukan Keamanan di Kota Kilok dan menceritakan segalanya Juga tentang dugaannya bahwa sarang pembunuh yang tokoh Pek Lian Kau itu dapat dilacak melalui gerombolan Kiu Liong Pang Juga dia menceritakan tentang usaha Ui Kong, Wee Hwa, dan Siong Li yang ingin menemukan pembunuh ayahnya dan merampas kembali patung Kuan Im dari Kuil Ban Hok Si Dia minta bantuan Panglima itu yang segera memerintahkan tiga orang perwiranya untuk memimpin 200 orang prajurit membantu Ui Ki yang yang hendak melakukan pengejaran dan membantu tiga orang pendekar Demikianlah, di lereng pertama Bukit Siong itu pasukan bertemu dengan Ui Kong setelah mereka mendatangi gerombolan Kiu Liong Pang di lembah sungai Kiu Liong Dan memaksa tiga orang ketua gerombolan itu untuk memberitahu di mana adanya sarang Pek Lian Kau Dan siapakah bayangan yang berkelebat dan kini berlari secepat terbang mendaki Bukit Siong itu Dia adalah seorang pemuda yang bentuk tubuhnya sedang, wajahnya gagah namun membayangkan kelembutan, pakaiannya sederhana, kepalanya tertutup sebuah caping lebar Pemuda ini memiliki sinar matli yang lembut dan wajahnya selalu dihiasi senyum yang ramah, penuh kesabaran dan penuh pengertian Terima kasih telah menonton!